Mari Bapak Ibu kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Bapak di dalam surga yang menjadi kerinduan kami ialah hidup kami berjalan seturut dengan kehendakmu. Dan oleh karena itu kami membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan ini seturut dan menurut kehendak Tuhan melalui firmanmu. Ya Bapak sebentar lagi kami hendak membaca firmanmu bersama-sama, kami hendak merenungkannya juga bersama. Kiranya roh kudusmu menginspirasi kami, membuat kami mengerti. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan dengan sukacita juga kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semuanya, kami rindu dan sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 1 ayat keempat sampai 10. Yeremia 1 ayat keempat Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Bahagian teman-temanmu berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Pada mulia Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Luputkanlah ku dari orang kasih, dari cengkraman orang lalim berkejar, sebab engkau lah ya Tuhan harapanku, sejak muda kau kepercayaanku. Pada mulia Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Kepada mu ya Tuhan ku bertobak, sejak aku ada dalam kandungan. Kepada mulia Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Pada mulia Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Bacaan kedua, bacaan kedua menurut 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 21-30. Lukas 4 ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat, Di tanah Sidon. Dan pada zaman nabi Elisa, Banyak orang kusta di Israel, Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, Selain daripada naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, Dan membawa dia ke tebing gunung, Tempat kota itu terletak, Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, Lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, Dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silahkan duduk. Salam dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara tinggal menghitung hari, Sebagian atau kebanyakan dari kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Identik dengan warna merah, Simbol dari sukacita atau kebahagiaan. Tentu saja Tahun Baru Imlek dapat menjadi momen yang sangat baik, Untuk kita disegarkan kembali, Agar senantiasa kita bisa mewartakan kasih dan sukacita. Jadi bukan hanya sukacita atau senang, Karena mendapatkan atau membagikan ampau saja nih. Lebih dalam lagi kita diingatkan dan diminta untuk memakai momen Tahun Baru Imlek ini, Agar dalam suasana yang hangat bersama dengan keluarga, Di dalam kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, Kita dapat terus memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan demikian, Menanam labu akan memanen labu, Menanam kedelai akan memanen kedelai. Pepatah kuno ini menegaskan apa yang kau tanam, Itulah yang akan engkau tuahi juga. Jika seseorang melakukan hal baik, Maka ia akan menerima kebaikan juga. Sebaliknya jika seseorang berbuat jahat, Maka akan menuai keburukan juga. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kenyataannya tak selalu saat kita melakukan apa yang baik, Orang lain akan menerimanya dengan sukacita. Ternyata bisa saja orang menolak kebaikan kita, Atau malah mencurigai kita kalau-kalau kita melakukan hal tersebut dengan motif yang tidak baik. Dan yang lebih mengejutkan tidak jarang juga, Malah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita ditentang dan mendapat perlawanan. Sehingga tidak sedikit orang-orang, Para pejuang kebaikan yang mengalami kendala hambatan dan tantangan di dalam karya pelayanan yang dilakukan. Kita mengingat misalnya pernah di satu momen saat pandemi, Para tenaga medis mendapatkan respons yang buruk atau penolakan dari beberapa masyarakat. Mereka yang telah lelah bekerja di rumah sakit, Atau fasilitas kesehatan lainnya kemudian mereka pulang ke tempat tinggal mereka tetapi ditolak oleh penduduk di sekitar. Tentu kita memahami bahwa hal ini terjadi karena ketakutan, ketakutan yang ada pada saat itu. Mungkin juga karena kita juga belum punya pemahaman yang luas, yang utuh terkait virus corona ini. Sehingga pemahaman yang belum cukup itu membuahkan respons yang buruk dan berujung kepada penolakan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, hal ini mempertegas kenyataan bahwa tidak selamanya atau tidak selalu Hal baik yang dilakukan akan secara otomatis di respons dengan baik. Ada kalanya terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian. Bahkan situasi dan kondisi juga memiliki peran di sana sehingga bisa membuahkan resistensi atau penolakan. Dengan demikian bagaimana kita merespons penolakan menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Sebab bagaimana seseorang menghadapi penolakan itu beragam. Responsnya banyak sekali. Mungkin sebagian dari kita akan kecewa dan akan memilih untuk berhenti melakukan kebaikan tersebut. Slogan andalan kita, eh dikasih hati kok minta jantung. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalau begitu lebih baik saya berhenti di sini saja. Ngapain capek-capek melakukan kebaikan, toh saya juga menerima apa yang buruk. Bisa seperti itu. Atau respons lainnya misalkan kita jadi kecil hati. Kita jadi cemas, kita jadi bimbang, kita jadi takut dan khawatir. Duh ternyata hal baik yang kita lakukan tidak mulus-mulus saja. Loh kok tidak lancar-lancar saja. Terus kita mulai mengandai-andai, nanti gimana ke depannya. Kalau nanti ada orang yang menolak lagi, seperti apa nanti. Bagaimana ke depannya, saya harus melakukan apa dan lain sebagainya. Kita dihantui dengan hal-hal negatif yang berujung kepada kecemasan-kecemasan dan bisa saja berujung kepada oke saya berhenti. Sudah cukup, stop sampai di sini saja. Hambatannya terlalu besar, terlalu berat buat saya. Orang lain saja yang melakukan ini. Respons yang lain lagi, Bapak Ibu menghadapi penolakan adalah kita tetap melanjutkan perjuangan itu, kita tetap melakukan kebaikan itu. Tapi hati kita panas, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan sungut-sungut. Betul kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan tetap berjalan dan tetap dilakukan seperti biasanya, tapi di dalam hati ini. Gondok, mangkel, marah dan juga sungut-sungut kita lakukan. Hasilnya, pekabaran injil atau pelayanan yang di dalamnya termasuk kita melakukan hal-hal baik yang seharusnya mendatangkan kebaikan bersama, bukan hanya bagi mereka yang menerima pelayanan tetapi juga para pelaku pelayanan itu tidak berhasil dirasakan. Sebab amarah, sungut-sungut, kebencian bisa saja menguasai para pelaku pelayanan. Para pelayanan itu sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara melalui perenungan firman Tuhan menghadapi penolakan dengan kasih, kita diminta melihat bahkan menyadari bahwa penolakan merupakan suatu resiko yang sangat amat mungkin terjadi di saat kita melakukan pelayanan, di saat kita mewartakan kabar baik dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandaikan bahwa semua orang akan menerima pelayanan yang kita lakukan otomatis dengan suka cita. Tidak, ada kalanya respons yang diberikan bernada sinis, dipenuhi kecurigaan, bahkan ditolak dengan keras. Seperti pepatah Tiongkok lainnya yang mengatakan, Angin tak selalu sejuk dan menyenangkan, dan para prajurit tidak selalu menang di dalam peperangat. Pepatah yang menegaskan, kita harus bersiap kalau kesulitan itu datang. Kita harus siap kalau tantangan menghadang, karena itu semua adalah keniscayaan. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita juga diminta untuk tidak berhenti ketika tantangan itu datang, ketika kesulitan itu menghadang. Kita diminta untuk terus melanjutkan karya kebaikan itu. Injil harus terus diberitakan, perjuangan kebaikan perlu dilanjutkan. Bukan dengan amarah dan hati yang panas dan sungut-sungut, tetapi kita diundang melanjutkannya dengan kasih. menghadapi penolakan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan juga Yesus yang mengalami penolakan di Nazaret. Setelah minggu lalu, kita bersama menghayati bahwa Yesus Kristus hadir dan menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang tahun rahmat Tuhan yang sudah tiba, di dalam Kristus kita imani, di dalam karya pelayanannya, kabar baik itu digenapi. Ia hadir bagi yang miskin, yang membebaskan yang tertindas, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, kita melihat respons orang-orang yang mendengar Naz itu. Saat Yesus menegaskan, pada hari ini genaplah Naz ini sewaktu kamu mendengarnya, orang banyak membenarkan Yesus. Namun di sisi lain, mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan oleh Yesus. keheranan orang-orang Yahudi ini muncul sebab Yesus mengeluarkan kata-kata indah, yaitu berkat-berkat Allah. Padahal, kitab Yesaya itu juga menegaskan soal pembalasan Tuhan. yang menurut orang-orang Yahudi itu berlaku bagi bangsa lain atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Disinilah titik awal kemarahan orang Yahudi itu. Lantas mereka melontarkan pertanyaan, bukankah ia ini anak Yusuf? Identitas Yesus dipertanyakan oleh mereka. Dan merespons hal tersebut, Yesus kemudian mengangkat sebuah pola yang terjadi dalam sejarah Israel. Bahwa seorang Nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Di ayat 25, kemudian Yesus mengangkat kisah Elia. Kita mengingat bahwa pada zaman Nabi Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Tetapi ketika kelaparan di seluruh negeri itu terjadi, Elia justru diutus kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Padahal, Tirus dan Sidon tidak dianggap oleh Israel. Sebab di Tirus dan Sidon, penduduknya adalah orang-orang non-Yahudi. Lalu Yesus juga mengangkat kisah Nabi Elisa di ayat 27. Pada masa Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada satupun yang ditahirkan kecuali naaman orang Syria itu. Dua kisah ini diangkat oleh Yesus untuk menegaskan bagaimana kasih karunia Allah menembus batas identitas. Allah bisa memakai bangsa non-Yahudi. Dan Allah juga bisa memberkati bangsa lain yang notabene adalah non-Yahudi. Dan saat orang-orang Yahudi ini benar-benar bersyukur karena kasih karunia Allah melimpah bagi mereka, di sisi lain mereka ingin Allah menghukum dan melakukan pembalasan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang menindas mereka. Lihatlah Bapak Ibu. Bisa dibayangkan begitu marahnya mereka ketika Yesus menegaskan bahwa Allah juga bisa memakai bangsa lain dan Allah mengasihi bangsa lain. Kita melihat di ayat 28 dan 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lihatlah betapa kabar baik yang Yesus beritakan di respons kemarahan bahkan bisa berujung kekerasan. Lalu bagaimana respons Yesus? Di ayat 30 Injil kita mencatat tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus dengan tenangnya menghadapi kemarahan dan penolakan dari orang banyak itu. Yesus tidak terpancing dengan kemarahan mereka dan jika kita melihat dan melanjutkan pembacaan kita pada perikot atau pasal selanjutnya kita tahu karya pelayanan Yesus tetap berlanjut. Ia mengajar Ia mengusir roh jahat Ia menyembuhkan yang sakit dan memberitakan Injil kerajaan Allah dari desa ke desa dari kota ke kota. Yesus secara konsisten hadir dengan cinta kasihnya yang besar bahkan saat ia berhadapan dengan kemarahan yang besar dari orang banyak yang menolaknya. Yesus hadir dengan kasih yang tidak dipengaruhi oleh keadaan Unconditional kasih yang konsisten dan bukankah ini yang sangat sulit dan bahkan menjadi pergumulan bagi kita sekalian Bapak Ibu yang dikasih itu saat kita belajar mengasihi bukankah lebih mudah mengasihi saat keadaan baik-baik saja saat lingkungan di sekitar kita mendukung untuk kita berbuat baik untuk kita mengasihi mereka dan sebaliknya saat situasi tidak mendukung apalagi kita mendapatkan pertentangan maka akan sangat mungkin kita memilih mundur berhenti mengasihi maka firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara sekali untuk tidak berhenti mengasihi sekalipun kita mendapatkan penolakan dan tantangan besar menghadang di hadapan kita karena Yesus pun memberikan teladan yang baik bagi kita sekali maka mari juga kita menghayati firman Tuhan melalui 1 Korintus 13 yakni himne kasih kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu dan bukankah sangat menarik himne kasih ini dibuka dengan kasih itu sabar dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu dan tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kesabaran menjadi ekspresi dari kasih itu sendiri sabar passion atau long suffering memang mengandung adanya penderitaan yang tidak sebentar panjang tapi dibalik beban yang harus ditanggung ada cinta kasih yang sedang diperjuangkan Paulus menegaskan sia-sia segala sesuatu sia-sia karunia sia-sia segala kemampuan itu jika kita tidak memiliki kasih ia menulis sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku betapa kasih menjadi poin penting yang perlu dihayati oleh setiap kita termasuk saat kita harus menanggung penderitaan menanggung penolakan dari orang lain bapak ibu saudara yang terkasih memang lebih mudah mundur daripada maju di jalan kebaikan namun mari jangan lupakan firman Tuhan yang juga disampaikan kepada Nabi Yeremia saat Yeremia berkata ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda lantas Allah menjawabnya janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan sebagai seorang yang muda tentu Yeremia tahu benar tantangan yang menghadang dihadapannya tidak kecil saat Allah memanggilnya dan bukankah kita pun seperti itu saat melihat sesuatu yang besar dihadapan kita dan sesuatu itu menakutkan kita dengan mudah berkata Tuhan jangan saya saya masih banyak kurangnya saya belum bisa ini dan itu utuslah dia jangan saya namun mari kita hayati janji penyertaan Allah kepada Nabi Yeremia janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau dan bukan hanya itu lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia sesungguhnya aku menaruh perkataan perkataanku ke dalam mulut jadi bukan dengan kekuatan sendiri Nabi Yeremia akan berkarya dan melakukan tugas panggilannya melainkan kekuatan itu berasal dari Tuhan maka Bapak Ibu Saudara mari kita juga mengimani bahwa saat kita berkarya saat kita melakukan memperjuangkan kebaikan saat kita mewartakan kabar baik di dalam bidang kita masing-masing di dalam pekerjaan kita di dalam keluarga kita di dalam lingkungan kita masing-masing maka kita imani bukan karena kita hebat bukan karena kita pandai dan kita memiliki kemampuan yang luar biasa tidak kita mengimani itu semua karena Tuhan yang memampukan kita melakukannya dan inilah yang menjadi kekuatan kita saat kita menjumpai hambat saat kita menjumpai tantangan bahkan penolakan-penolakan kita imani bahwa saat Allah sudah mengutus kita kita percaya Allah akan memperlengkapi kita sekalian untuk dapat menjalani tugas perutusan itu dengan baik maka mari Bapak Ibu Saudara saat kita menghadapi penolakan mari meresponsnya dengan penuh kasih mari tetap lanjutkan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita sekalipun tidak mudah sekalipun penuh tantangan bahkan penolakan mari terus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita semua untuk melewatinya tugas kita bagian kita adalah tetap setia dan terus mengandalkan Tuhan di dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita seperti Bunda Teresa pernah mengatakan apabila engkau berbuat baik orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud buruk dibalik perbuatan baik yang kita lakukan itu tapi tetaplah berbuat baik selalu apabila engkau jujur dan terbuka orang lain mungkin akan menipumu tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat walau suatu saat nanti engkau mungkin akan tertipu lagi apa yang telah kau bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati orang lain mungkin akan iri hati kepadamu tetapi tetaplah berbahagia kebaikan yang dilakukan hari ini mungkin besok akan dilupakan orang tetapi teruslah berbuat baik amin Tuhan memberkati kita sekalian dan biarlah Tuhan yang memampukan kita menghadapi penolakan dengan kasih saat terduh bagi kita sekalian terduh